Sementara itu aksi dukungan untuk pemilu damai 2024 terus bermunculan di sejumlah wilayah. Para pendukung itu berharap kehidupan di Indonesia lebih baik pasca terpilihnya presiden baru 2024 nantinya. Relawan Gajar Pranowo di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan memberikan pelatihan kepada ratusan petani tebu cara membuat gula merah dari nira tebu. Acara yang diadakan di desa Patalasang, Kecamatan Sinjai Timur ini juga sekaligus memperkenalkan Ganjar Mahfud sebagai Capres dan Cawapres pemilu 2024 datang. Diarakkan ke depannya usai mengikuti pelatihan petani tebu di Kabupaten Sinjai, tarah hidupnya lebih meningkat lagi dari sekarang. Sebajak 467 orang, relawan Cawapres Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabubing Raka, di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menggelar konsolidasi untuk memantapkan tim dan membentuk relawan hingga ke tingkat RT. Para relawan yang menambahkan dirinya Bolo Nemase ini merupakan gabungan dari komunitas dengan aneka latar belakang yang berbeda, mulai dari komunitas kopi, ojek online, hingga pegiat olahraga. Kerja pemenangan relawan Bolo Nemase akan fokus pada pemberdayaan ekonomi kreatif dan peningkatan sumber daya manusia dengan targetnya pasangan Prabowo Gibran menang mutlak di Kabupaten Banyumas. Relawan perempuan anis di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan melakukan sosialisasi kepada peluhan ibu-ibu di desa Watangta, Kecamatan Cendrana. Dengan membawa banner bergambar anis dan muhaimin di tangannya, puluhan ibu-ibu ini mendengarkan sosialisasi dan berharap anis dan muhaimin memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Mereka juga berharap jika anis menjadi presiden, bisa menurunkan harga sembako, pupuk yang tersedia dan murah, serta menaikkan harga gabah agar petani sejahtera. Memasuki tahun politik yang berlangsung pada 2024, kelopok masyarakat yang tergabung dalam kerukunan keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS mengharapkan kondisi tanah air yang tetap kondusif. Panasnya kondisi politik jelang pemilu 2004 juga dikhawatirkan memicu banyaknya isu perpecahan di kalangan masyarakat akibat perbedaan pandangan politik. Sebagai bentuk wujud masyarakat yang damai, KKSS menggelar perayaan HUD ke-47 dengan mengusung tema untuk Indonesia Harmoni. Jadi kita pesan kepada khususnya kepada anggota kita seluruh Indonesia bagaimana menjaga harmoni di antara anggota, harmoni di antara seluruh suku-suku yang ada dimanapun mereka berada, dimana bumi dipijak, disitu langit, dijunjung. Terima kasih silahkan bergabung. Tim TV One mengabarkan.